Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa dengan saya Arief Kaman Hakim atau Sikidal ARH di Kanal Youtube BSP Top Semoga kita semua selalu dikaruniai kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Para sahabatku yang berhati mulia, sehingga saat ini saya tinggal di Perumahan Bumi Sani Permai atau BSP Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat Di Kabupaten Bekasi Maupun di Kota Bekasi Banyak banget Terdapat tempat pelatihan Tenes Meja Ada yang Memakai Fasilitas Kantor RT, RW Di Gang Di Rumah Maupun di GOR Atau Gedung Olahraga Nah Saya akan cerita Salah satu Tempat Mempipong Yang menjadi Favorit saya adalah GOR 3 Dewi Yang berlokasi di Geria Timur Indah Jalan Tulip Satu Nomor Satu Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Saya Punya ikatan emosional yang kuat Dengan GOR 3 Dewi Saya Pertama kali ke GOR 3 Dewi Di Pertengahan 2017 GOR 3 Dewi ini adalah milik Pak Edy Sugiharto Pak Edy Adalah Pemain Yang berprestasi Kemelan Karena memperkuat Pond Jawa Pond Jawa Barat Dan Pond глубn Rampong Di era Orde Garciman Gorsdiga Dewi GERSRIBA Mengambil Nama depan Se 3 Anaknya Anaknya Semuanya Cewek Nama depannya Dewi Yang sulung Dewi Natasa Yang kedua Dewi Bulanjari Yang bungsu adalah Dewi Ananta Jadi nama tiga Dewi itu diambil dari nama depan ketiga Putri Pak Edi Sugiyarto Ketiga anak itu hasil pernikahan Pak Edi dengan Ibu Jetiana Saya seperti saya ceritakan tadi ke Buan Tiga Dewi tahun 2017 Karena saya merasa nyaman, merasa senang waktu Allah datang Akhirnya saya sering main timpong di Tiga Dewi di hari-hari libur Keluarga Pak Edi Sugiyarto Kurangnya enak Siapapun juga bolehkan main Gortiga Dewi ini menyatu dengan rumah Pak Edi Sugiyarto Jadi buka dari pagi sampai malam Tepatnya mulai jam 9 pagi sampai larut malam Pada awal saya datang ke Gortiga Dewi Jadi harus saya akui, saya harus jujur Saya belum punya banyak teman main timpong Terbatas di lingkungan tempat tinggal saya Di tempat tinggal saya ada klub Pertatuan Tanis Media atau DSP Karena ingin mengembangkan skill dan mengembangkan pergaulan Saya diajak oleh teman saya Ada Inggris Hukumi yang akan dipanggil Om Gondrong Karena rambutnya gondor ke Gortiga Dewi Nah di Gortiga Dewi ini Yang latihan dari mana-mana Baik dari Bukati, Terawang, Jakarta, Bogor, dan sebagainya Mereka berbelakang-belakang berbagai klub Ada juga yang perorangan Jadi Gortiga Dewi ini terbuka untuk siapapun Hanya bayar Rp10.000 untuk uang meja main sebebasnya Pokoknya untuk bayar Rp10.000 tinggal cari latihan Itu untuk yang umum Sedangkan kalau mau dilatih khusus oleh Pak Edi Sugiyarto Nah itu ada tarifnya sendiri Jadi saya ikut yang kategori umum Jadi saya bukan member Bukan yang dilatih oleh Pak Edi Sugiyarto Saya datang kesana Saya main dengan siapapun Termasuk dengan Pak Edi Sugiyarto Dengan Bu Edi Dengan anak-anaknya Pokoknya asik Di Gortiga Dewi ini Saya banyak belajar dari Pak Edi Cara bermain pingpong yang oke Nah, Pak Edi mendorong saya Jangan hanya sekedar latihan Tapi harus uji mental Melalui Melalui Turnamen Dari 2017 itu Saya Mulai aktif Ikut Turnamen Di Gortiga Dewi Ada kalanya Ada kalanya Ada kalanya Menang Ya namanya Pertandingan Adalah hal yang wajar Ada menang Ada cawa Gak mungkin dong Kalah menunggu Juga gak mungkin dong Menang menunggu Jadi Pokoknya Di situ saya Mengasah skill Dalam perkembangannya Karena latihan itu Banyak dari berbagai tempat Teman-teman yang baru saya kenal itu Mengajak saya Latihan di tempat mereka Staring Jadi Banyak tempat Di Bekasi Yang sudah saya kunjungi Itu berkat saya Latihan di Gortiga Dewi Dari Gortiga Dewi Inilah Saya Punya Jaringan perkemanan Yang cukup luas Bukan hanya di Bekasi Tapi juga Di Jakarta Jadi Para sahabat Saya Aktif Ikut turnamen di Bekasi Jakarta Jakarta Dan beberapa Daerah Lainnya Tapi yang lain Domina Turnamen Di Bekasi Dan di Jakarta Apa manfaat Terbesar Yang saya peroleh Dari pergaulan saya Dengan Pak Edy Sukiaso Dan keluarganya Yaitu soal Mental Saya Belajar dari dia Bahwa Seseorang Mentalnya akan kuat Kalau Sering ikut Sering Latihan Dan ikut Turnamen Jadi Di Disitulah Perlunya Mental Di Asa Orang yang Aktif Latihan Tapi Jangan ikut Turnamen Itu Miscaya Mentalnya Don Pada Saat Turnamen Jadi Latihan Turnamen Harus Seimbang Karena Saya Hobi Ikut Turnamen Dan Ingin berprestasi Makanya Saya Latihan Juga Aktif Turnamen Dengan Sering mengikuti Turnamen Itu Udah Gak kaget lagi Kalau disorakin Kalau penonton Mental Udah Teruji Kemudian Pak Edy Juga Mengajak Dan Pak Edy Saya Belajar Soal Sportivitas Jadi Posisi Saat Saya Calah Saya Harus Sportif Menyalami Lawan Dan Mengakui Lawan Hebat Gak boleh Cari alasan Misalnya Jangan 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 Cari Alasan Jangan Jangan Alasan Barukan Tibet Barukan Tidak Akui Bahwa Lawan Lebih Hebat Dari Saya Jangan 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 Rendah Hati Karena Pak Edy memberi contoh Sebelum jadi strategia Banyak mengutik prestasi Tapi Dia enggak menonjolkan itu Pelajaran yang lainnya adalah Harus berbagi ilmu Jadi Kalau kita punya Keahlian Atau Misalnya ilmu timpong Kita Harus mau latihan dengan Siapapun termasuk dengan Pemula Orang lain baru belajar Itu saya praktekan Jadi kalau saya ke Gordiga Dewi Ataupun saya latihan dimanapun Saya enggak pilih-pilih Lawan tanding siapapun Saya ajak Baik itu baru belajar Maupun Saya percaya Maupun yang enggak percaya Jadi Enggak boleh Pilih-pilih Lawan tanding Di Gordiga Dewi ini Sering diadakan Turnamen Baik itu Turnamen mini Maupun turnamen besar Disebut turnamen mini itu Dalam jumlah peserta Terbatas Dan hanya Selesai satu hari Disana pesertanya Antara 20-30 orang Kalau turnamen besar Bisa sampai Dua hari Yang menarik adalah Karena Pak Edi Andai bergaul Ada yang Dengan islas menjadi Menjadi sponsor Konsor Konsor Tuna mini Konsor ini Ini Itu hebat Pak Edi Itu merantung Orang itu Demikian Teman-teman Saya Berbagi Cerita Tentang Pengalaman saya Bermain tenis meja Di Floor Tiga Dewi Setelah payangan ini Teman-teman dapat Nonton Beberapa video saya Saat Bertanding Jigur Tiga Dewi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak apa-apa Namanya Bulajar Suiting Ya Nama Perkenalkan Nama saya Suratabunagi Di sini saya akan Meminfinuasi Mempertemukan Pina Turnamen Tenis meja Tiga Dewi Menyambut tahun Baru 2023 Mempertemukan Mbak Natasya Pemain nasional Yang sekarang Masih aktif Dan Pak Arief Terahmat Semoga Pinal ini Lebih Maju Tenis meja TNSI Kota Bekasi Amin Pemain nasional Bakasya Lawan pemain Nyampung Antra Benakim Atos Jangan lupa nonton Di Youtube Di Youtube BS Victor Jangan lupa subscribe 0-0 ini Walau Instagram Apel Halo, Jok! Kau udah ada yang cuman-cuman cuman 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 Ayo 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 Terlalu-terlalu Terlalu 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 Terima kasih telah menonton! 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 hai 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 s Cornel Terima kasih. 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 hai 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 segerikan dua dimakan airnya terbukti selamat menikmati 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 untuk setiap melamati hmm eh gila gila luar at ya Terima kasih. 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 hadiah oleh ketua panitia Pak Poniman untuk untuk juara tiga bersama Andra diserahkan oleh Pak Poniman juara tiga bersama Nanta ya berikutnya juara kedua Pakas Mono berikutnya suara satu Pak Arief R.A. turnamen ini diikuti kalau berapa peserta Pak Pon 18 peserta Hai barang-barang ini posisinya satu ya kelihatan 123 ambil dua-dua-dua tiga 1,2,3 lagi 1,2,3 makasih teman-teman makasih pelatih kami dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Halo, jumpa lagi dengan saya Arifam Hakim atau Sekidar NH di channel YouTube BSP Talk. Malam ini Sabtu 3 September 2022 di Gor 3 Deli, saya bernama Mas Pram, maju di babak final turnamen tenis menjaga Gor 3 Deli. Selamat menurut saya. Saya nukur 4, Mas Pram, Raskur Caci, saya di amatir 3, nukurnya kebanyakan ya. Terima kasih, Mas. Oke Oke Opo Opo selamat menikmati 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 sementara memimpin 2-0 di final wasitnya Mas Mahmood siapa Terima kasih telah menonton. 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 menonton. Terima kasih telah menonton. menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton. menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih belum. satu-dua-dua-dua saya apa dari sini saya bebas satu-dua tiga terima kasih kepada Bapak Ibu Manitia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Mas Mahmud Alhamdulillah di usia menjelang 57 tahun masih bisa berpresentasi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih